Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasal ini menjelaskan tentang firman-firman Allah yang berkaitan, yang berkenaan dengan Rasulullah SAW. Yang membahas tentang Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Mauridas syafaqati wal ikram sebagai sumber dari asyafaqah itu kecintaan wal ikram dan penghormatan. Sebagai sumber kecintaan dan penghormatan dari Allah SWT. Akan menjelaskan ayat-ayat tentang Rasulullah SAW sebagai sumbernya kecintaan dan kemuliaan. Qaulah Ta'ala telah berfirman Allah SWT di dalam surat Toha. Surat Toha ayat 1-2. A'udzubillahiminasyautanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma'angzalna alaika al-Qur'ana li tashqo al-ayah. Qaulah Ta'ala saya. Aku tidak menurunkan kepadamu Al-Qur'ana Al-Qur'an Aku tidak menurunkan Al-Qur'an Al-Qur'an kepadamu Litasko agar engkau menjadi susah Kila dikatakan Nah ini disini akan dibahas Disini Toha Di dalam terjemah Kementerian Agama Tidak diartikan ya Toha itu tetap Toha Terjemahnya Apa sih maknanya Apa sih tafsirnya dari Toha tersebut Toha Bermula lafad Toha Itu ismun min asmai alaihis salam Itu adalah salah satu nama Dari nama-nama Kangjang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ini menurut Apa Menurut jumhurul mufassirin Menurut jumhur mufassirin Atau sebagian besar Atau yang populer Dari Penafsiran ulama-ulama ahli tafsir Disini disampaikan yang mashur dulu Yang mashur Itu ini Toha itu adalah nama Dari nama-nama Kangjang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Karena nama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam itu banyak Ada Muhammad Ada Ahmad Ada Yasin kemarin Sekarang ada Toha Dan seterusnya Banyak Ada Hadi Toha Itu adalah Nama Dari Nama Apa Sebagian Salah satu nama Dari nama-nama Kangjang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dengan kata lain Kalau Toha ini adalah Nama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Allah SWT memanggil Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Aku tidak menurunkan Quran kepadamu Agar engkau menjadi susah Menurut penafsiran Bagian ulama ahli tafsir Mayoritas Wakilah dan ada pula juga yang mengatakan Ahli tafsir yang mengatakan Toha itu adalah Kuwa ismun lillahi ta'ala Itu adalah nama Allah SWT Ini ada ahli tafsir yang Mentafsirkan seperti ini Jadi Toha itu adalah Nama Allah Salah satu dari nama Allah Karena nama Allah SWT itu Sebetulnya itu ribuan Nama Allah itu ribuan Hanya Yang disampaikan di dalam Al-Quran itu Ada 900 Ada 99 Yaitu Asma'ul Husna Itu adalah nama yang Tercantum di dalam Al-Quran Kesepakatan para ulama Nah disini Berarti kalau ini merupakan Nama Allah SWT Berarti ini nama yang Masih diperselisihkan oleh para ulama yang Masyur Karena ulama yang masyur Yang tercantum di dalam Al-Quran itu Nama Allah itu 99 Dan Toha tidak termasuk Nah Kalau ini ada yang memasukkan Berarti Apa Berarti ini nama Allah SWT Yang di dalam Al-Quran berarti Lebih dari 99 Maka para ulama yang Mufasirin Yang Apa yang Jumhurnya Yang kebanyakannya itu Toha itu adalah Salah satu nama Dari nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW Wapila Dan dikatakan Maknahu Ada yang menafsirkan Para ahli Tafsir itu Yang mengatakan Maknahu Bermula maknanya Toha itu adalah Ya rojul Wahai Wahai rojul Seseorang Wahai seseorang Wahai seorang Laki-laki Wakila Dan ada juga Ulama ahli tafsir Yang menafsirkan Ya insan Wahai manusia Wakila Dan ada juga Yang mengatakan Ulama ahli tafsir Yang menafsirkan Huwa Eh hiya Toha itu adalah Hurufun munkotiatun Limakna Yaitu huruf Yang terputus Dari maknanya Jadi Tidak mengandung Arti Jadi Toha itu Menurut Sebagian ulama Ahli tafsir lagi Adalah Tidak memiliki Arti Itu huruf-huruf Yang tidak memiliki Arti Jadi Kalau Yang Jumurnya Itu adalah Toha itu Adalah Apa Merupakan Toha itu Merupakan Nama Salah satu nama Dari nama-nama Kangjang Nabi Muhammad Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Waqola Wasatiyu Dan Telah berkata Sehwasati Aroda Yang dimaksud Dengan Toha itu Adalah Ya Tohir Wahai Tohir Tohir ini Juga adalah Nama Kangjang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Nama-nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu banyak Ada yang Mengumpulkannya Dikumpulkan Dalam Salah Apa Dalam Salah Salah Satu Karanan Para ulama Itu Suka dibaca Oleh ibu-ibu pengajian Mbak Fishtalim Nama-nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu Di antaranya Adalah Ada Toha Yahadi Wahai Yang memberi Petunjuk Ini juga Nama Kangjang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nama Jadi Dua-duanya Adalah Nama Kangjang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Toha Itu Singkatan Dari dua Nama Namanya Kangjang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Tohir Wahai Tohir Yahadi Wahai Hadi Kalau Tohir Itu adalah Orang yang Bersih Yang suci Yahadi Itu adalah Orang yang Memberi Petunjuk Wakilah Dan dikatakan Oleh sebagian Ulama Al-Tafsir Buah Itu adalah Toha Itu adalah Amrun Min Wato'in Adalah Perintah Untuk Melangkah Atau Perintah Untuk Apa Menetapkan Kaki Menetapkan Kaki Walha'udan Bermulahaknya Itu Kinayatun Anil Ardi Kinayah Nama Lain Dari Bumi Dari Tanah Eh Berarti Ini Perintah Toha Itu adalah Perintah Supaya Kanjeng Nabi Muhammad S.A.W. Itu Menapakan Kakinya Itu Di atas Tanah Karena Pernah Rasulullah S.A.W. Itu Sambil Mengangkat Kaki Sebelah Kaki Itu Oleh Allah S.W.T. Kemudian Diperintahkan Yang satu Lagi Jangan Diangkat Jadi Harus Diletakkan Dua-duanya Harus Ditapakan Ketanah Karena Kalau Diangkat Sebelah Itu Nanti Akan Berat Akan Susah Kesusahan A Artinya Iktamid Alal Ardi Bikodamaika Artinya Iktamid Bersandarlah Alal Ardi Di Atas Tanah Bikodamaika Dengan Dua Kakimu Jadi Jangan Dengan Satu Kaki Kalau Satu Kaki Kan Nantinya Susah Berdirinya Itu Jadi Memberatkan Jadi Bersandarlah Kamu Alal Ardi Di Atas Tanah Itu Bikodamaika Dengan Dua Kakimu Jadi Jangan Dengan Satu Kaki Ini Perintah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Rasulullah S.A. Walatut Ibn Saka Dan Engkau Jangan Memberatkan Dirimu Bil Iktimadi Dengan Bersandar Alakodamin Wahidatin Dengan Bersandar Kebumi Itu Alakodamin Wahidatin Di Atas Satu Kaki Kita Lihat Ininya Apa Putnotnya Yaitu Wahidatin Tafsir Ini Kebanyakan Ulama Ahli Tafsir Ini Menerjemahkan Seperti Ini Maksudnya Kalau Tohanya Itu Tetap Nama Kang Nabi Muhammad S.A.W. Tetapi Penafsiran Penafsiran Ayat Selanjutnya Yaitu Ma'anzalna Alaikah Al-Quran Al-Tashqa' Itu Adalah Allah Tidak Menurunkan Al-Quran Itu Kepadamu Agar Kamu Menjadi Susah Karena Rasulullah S.A.W. Pernah Salat Kakinya Diangkat Sebelah Jadi Berdirinya Di atas Satu kaki Saja Nah Disini Oleh Sehwasati Justru Dari Tohanya Itu Adalah Sebagian Ulama Ahli Tafsir Itu Toha Itu Adalah Agar Perintah Dari Allah Agar Menetapkan Kedua Kaki Al-A'ad Di atas Tanah Bumi Jadi Kakinya Dipakai Untuk Berdiri Sebagai Sandaran Untuk Berdiri Kedengan Kedua Kaki Jadi Jangan Diangkat Sebelah Kaki Karena Kalau Sebelah Saja Yang Berdirinya Itu Akan Memberatkan Dirimu Kalau Berdiri Dengan Satu Kaki Jadi Ini Perintah Agar Berdiri Di Dalam Sholat Dengan Dua Kaki Itu Menurut Para Ulama Ahli Tafsir Wahua Kauluhu Ta'ala Yaitu Firman Allah Subhanahu Ta'ala Nah Ini Ini Sebagian Ulama Ahli Tafsir Yaitu Firman Allah Subhanahu Ta'ala Ma'anzalna Alaikal Quran Al-Tashqo Yaitu Di dalam Menafsirkan Aku Tidak Menurunkan Al-Quran Kepadamu Itu Agar Engkau Menjadi Susah Nazalat Turun Apa Al-Ayatu Ayat Ini Fimakana Karena Keadaan Rasulullah Karena Keadaan An-Nabiyyus Sallallahu Alayhi Wasallam Keadaan Kangjang Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Itu Yatakallahu Rasulullah Memberatkan Dirinya Minas Sahari Dari Bergadang Rasulullah Itu Bergadang Jadi Tidak Tidur Semalam Wata'abi Dan Bersusah Susah Waqiyah Milayli Dan Melaksanakan Solat Malam Jadi Di dalam Melaksanakan Solat Malam Rasulullah Sallallahu Itu Bergadang Sepanjang Malam Tidak Tidur Dan Di dalam Solatnya Pun Itu Memberatkan Dirinya Di antaranya Yaitu Dengan Berdiri Dengan Salah Satu Kaki Dengan Hanya Satu Kaki Saja Maka Disini Turun Kemudian Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Rasulullah Sallam Karena Ini Turun Ayat Ini Sebagai Bukti Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Sayang Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Agar Di dalam Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Tidak Sesusah Itu Karena Allah Menurunkan Al-Quran Itu Bukan Untuk Membuat Seseorang Itu Menjadi Susah Inilah Bukti Dari Kecintaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sayang Allah Kepada Rasulullah Sallallam Dan Allah Memuliakan Kepada Kanjian Nabi Maha Sallallam Ahbaran Al-Qudi Abu Abdillah Telah Meriwayatkan Sebuah Hadis Siapa Al-Qudi Abu Abdillah Qudi Abu Abdillah Siapa Qudi Abu Abdillah Yaitu Muhammad Bin Abdurrahman Yaitu Muhammad Bin Abdurrahman Wa Ghairu Wahidin Dan Yang Salah Satu Yang Lainnya Dan Salah Satu Ulama Yang Lainnya Selain Muhammad Bin Abdurrahman Meriwayatkan Yang Meriwayatkan Ankodi Abdil Walid Al-Baji Ijazat Ijazatun Dari Ijazatan Sebagai Ijazah Dari Syekh Adi Abul Walid Al-Baji Yang Berbangsa Bersuku Baji Ijazatan Sebagai Ijazah Dari Mendapatkan Ijazah Hadis Ini Dari Syekh Abu Walid Al-Baji Wamin Aslihi Dan Dari Asalnya Aslinya Nukil Aku Menukil Atau Istilahnya Membuat Referensi Kola Berkata Hadasana Yang Berkata Ini Muhammad Bin Abdurrahman Yaitu Al-Qudi Abu Abdillah Kola Berkata Hadasana Ini Yang Berkata Itu Berarti Disini Abu Walid Al-Baji Burunya Atau Yang Memberikan Ijazah Kepada Syekh Muhammad Bin Abdurrahman Hadasana Telah Menyampaikan Hadis Kepadaku Siapa Abu Zhar Al-Hafiz Kola Berkata Abu Zhar Al-Hafiz Hadasana Abu Muhammad Al-Hamuwi Telah Menyampaikan Hadis Kepadaku Abu Muhammad Al-Hamuwi Hadasana Ibrahim Telah Menyampaikan Hadis Kepadaku Kata Syekh Abu Muhammad Al-Hamuwi Siapa Ibrahim Bilhuzaymi Asyasyyu Sayyibrohim Bin Huzaymi Asyasyyu Kola Telah Berkata Sayyibrohim Hadasana Abdun Bin Humaydi Telah Menyampaikan Hadis Kepadaku Abdun Bin Humaydi Hadasana Hashim Bin Al-Qasim Telah Menyampaikan Hadis Kepadaku Kata Syekh Abdun Itu Hashim Bin Al-Qasim Hashim Bin Qasim An Abi Ja'far Dari Syekh Abu Ja'far An Robi Bin Anas Dari Sayyidina Robi Bin Anas Kola Telah Berkata Sayyidina Robi Bin Anas Berarti ini Salah Seorang Sahabat Rasulullah S.A.W. Karena Nabi S.A.W. Adalah Keadaan Rasulullah S.A.W. Iza Salah Apabila Rasulullah S.A.W. Salat Karena Itu Berarti Dulu Dulu Keadaan Rasulullah S.A.W. Itu Iza Salah Apabila Rasulullah S.A.W. Salat Toma Ala Rijilin Wahidin Wahidatin Rasulullah Itu Salatnya Berdiri Di atas Satu Kaki Warofa Al-Ukroh Dan Rasulullah Mengangkat Salah Satu Kakinya Lalu Allah S.A.W. Menurunkan Ayat Ini Toha Bimakna Toha Bimakna To'il Ardo Tapakan Kakimu Tapakan Kakimu Jadi Bertelapak Berdirilah Dengan Dua Kaki Ya Muhammad Wahai Muhammad Ini Apa Apa Perkataan Dari Sayyidina Robi Bin Anas Ma'anzalna Alaika Wa'anzalna Alaika Al-Qur'ana Lita Syukor Aku Tidak Menurunkan Al-Qur'an Itu Agar Kamu Menjadi Susah Illa Tadkirotan Lima Yaqsya Kecuali Al-Qur'an Itu Adalah Hanya Sebagai Peringatan Lima Yaqsya Bagi Orang-orang Yang Takut Kepada Allah Sebagai Nasihat Al-Qur'an Itu Adalah Sebagai Nasihat Untuk Orang-orang Yang Takut Kepada Allah Jadi Al-Qur'an Itu Diturunkan Bukan Untuk Memberatkan Mu Bukan Untuk Menyusahkan Mu Atau Siapapun Yang Mengikutinya Tapi Justru Al-Qur'an Itu Adalah Sebagai Nasihat Dari Allah Untuk Orang-orang Yang Takut Kepada Allah Ini Nasihat Agar Menjadi Orang-orang Yang Benar Al-Qur'an Ini Turun Dari Zat Yang Telah Menciptakan Bumi Dan Langit Yang Tinggi Jadi Al-Qur'an Ini Turun Dari Zat Yang Telah Menciptakan Bumi Dan Langit Yang Tinggi Al-Qur'an Yang Tinggi Ini Sebagai Sebagai Penjelasan Sebagai Penjelasan Atau Sebagai Penguat Bahwa Al-Qur'an Itu Diturunkan Itu Bukan Untuk Memberatkan Mu Tetapi Untuk Al-Qur'an Itu Adalah Sebagai Nasihat Bagi Bagi Orang Orang Yang Takut Kepada Allah Kenapa Orang Orang Yang Takut Yang Dinasehati Karena Hanya Orang Orang Yang Takut Yang Bisa Mendapatkan Makna Atau Intisari Dari Al-Qur'an Kalau Orang Yang Tidak Takut Kepada Allah Itu Tidak Akan Bisa Mendapatkan Makna Yang Sebenarnya Dari Al-Qur'an Jadi Harus Takut Artinya Orang Yang Sudah Mendapatkan Kalau Orang Inilah Al-Qur'an Al-Qur'an Itu Justru Untuk Orang Orang Yang Telah Mendapatkan Hidayah Mendapatkan Petunjuk Dan Ini Petunjuk Selanjutnya Itu Atau Petunjuk Itu Adalah Al-Qur'an Nasihatnya Itu Adalah Al-Qur'an Kepada Orang Orang Yang Sudah Mendapatkan Petunjuk Bagi Orang Orang Yang Tidak Mendapatkan Petunjuk Itu Tidak Akan Bisa Mengambil Intisari Atau Makna Yang Suci Dari Al-Qur'an Ini Kehebatan Al-Qur'an Itu Biasanya Kan Kita Kalau Menasehat Orang Orang Yang Orang Yang Yang Salah Yang Berbuat Salah Kita Nasehat Itu Kalau Kita Memberi Nasehat Justru Al-Qur'an Itu Adalah Al-Qur'an Itu Akan Menjadi Petunjuk Akan Menjadi Pembimbing Bagi Orang Orang Yang Bagi Orang Orang Yang Telah Mendapatkan Hidayah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Seperti Sayyidina Umar Bin Khattab Sayyidina Umar Bin Khattab Sebelum Masuk Islam Itu Sangat Benci Kepada Orang Yang Sudah Masuk Islam Begitu Mendengar Adeknya Masuk Islam Maka Dia Langsung Bergegas Ke rumah Adeknya Yang Adeknya itu Seorang Perempuan Adeknya itu Perempuan Dia Bergegas Mendatangi Rumah Adeknya Untuk Untuk Membunuh Dia Sudah Menyiapkan Pedang Dengan Pedangnya Dia Sudah Membunuh Sepedang Dia Akan Membunuh Adeknya Karena Telah Masuk Islam Saking Antiknya Belum Mendapatkan Petunjuk Tetapi Ketika Dia Datang Kepada Rumah Adeknya Dia Mendengar Lantunan Ayat Al-Quran Yang Dibacakan Oleh Adeknya Dari Dalam Rumah Ketika Dia Mendengar Lantunan Ayat Al-Quran Yang Dibacakan Dari Seorang Yang Berhati Bersih Maka Disitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Hidayah Kepada Orang Yang Mendengarnya Yaitu Sayyidina Umar Bin Khattab Ketika Sudah Turun Hidayah Kepada Sayyidina Umar Bin Khattab Sayyidina Umar Langsung Tercenum Mendengarkan Ayat-ayat Al-Quran Yang Dibacakan Oleh Adeknya Nah Disitulah Dia Mendapatkan Al-Quran Itu Sebagai Nasehat Dia Mendapatkan Intisari Wahyu Al-Quran Karena Dia Sudah Mendapatkan Petunjuk Kalau Saja Tidak Mendapatkan Petunjuk Walaupun Mendengar Tidak Mendapatkan Hidayah Walaupun Dia Sudah Mendengar Al-Quran Mungkin Nanti Dia Jadi Al-Quran Itu Tidak Akan Bisa Memberikan Bimbingan Tidak Bisa Memberikan Nasehat Tapi Karena Sudah Mendapatkan Petunjuk Sudah Turun Hidayah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kepada Hatinya Sayyidina Umar Bin Qatab Maka Saat Itu Dia Tercekat Dia Tercenung Mendengarkan Lantunan Lantunan Ayat 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 Al-Quran Sebagai Nasehat Kepada Dirinya Langsung Luluh Langsung Luluh Langsung Berkeringat Tangannya Yang tadinya Memegang Kerap Pedangnya Yang akan Digunakan Untuk Membuluh Langsung Itu Terasa Licin Dan Pedangnya Jatuh Sehingga Dia Masuk Kedalam Rumah Adeknya Sambil Istilahnya Kelemasan Jawa Enggak Kuat Jalan Saking Lemasnya Dan Dia Mengatakan Bahwa Dia Akan Memeluk Agama Islam Itulah Sehingga Kemudian Dibawa Kepada Rasulullah S.A. Dan Mengucapkan Dua Kalimat Syahad Inilah Bukti Bahwa Al-Quran Itu Sebagai Peringatan Bagi Sebagai Nasehat Bagi Orang-orang Yang Takut Kepada Allah Artinya Orang Yang Sudah Mendapatkan Hidayah Dari Allah Kalau Tidak Mendapatkan Hidayah Maka Tidak Akan Mendapatkan Intisari Wahyu Al-Quran Dan Tidak Ringan Dan Tidak Ringan Di dalam Ini Kulihi Seluruhnya Di dalam Ayat-Ayat Ini Seluruhnya Minal Ikrami Dari Memuliakan Minal Ikrami Dari Memuliakan Allah S.W.T. Kepada Rasulullah Artinya Ini Penghormatannya Bukan Penghormatan Yang Cetet Ini Penghormatan Yang Sangat Tinggi Wahusnil Mu'amalah Dan Mempergauli Rasulullah S.W.T. Dengan Pergaulan Yang Sangat Baik Jadi Saking Sayangnya Ini Saking Sayangnya Kepada Rasulullah S.W.T. Dan Memuliakannya Rasulullah S.W.T. Maka Allah S.W.T. Itu Memerintahkan Rasulullah S.W.T. Agar Melaksanakan Perintah Dari Allah S.W.T. Itu Tidak Memberatkan Diri Karena Al-Quran Itu Diturunkan Bukan Wahyu Allah S.W.T. Itu Diturunkan Bukan Untuk Memberatkan Yang Menjalaninya Atau Yang Melaksanakannya Justru Itu Agar Membuat Kemudahan Dari Segala Hal Dan Sebagai Nasihat Bagi Orang-orang Yang Takut Dari Allah S.W.T. Wa Inja'alna Toha Dan Apabila Kita Menjadikan Toha Lapad Toha Itu Adalah Min Asma'ihi Alayhi Salam Termasuk Nama Salah Satu Nama Dari Nama-nama Kanjeng Nabi Muhammad S.W.T. Kamakila Sebagaimana Sudah Disebutkan Tadi Di atas Auju'ilat Kosaman Atau Dijadikan Sebagai Sumpah Jadi Demi Sebagai Sumpah Sumpah Allah S.W.T. Lahikol Faslu Bima Koblahu Maka Didapatkan Pasal Ini Bima Koblahu Dari Apa Dari Penjelasan Sebelumnya Jadi Ini Kalau Toha Ini Sebagai Nama Allah S.W.T. Atau Sebagai Sumpah Dari Allah S.W.T. Dengan Sesuatu Maka Ini Adalah Merupakan Sesuai Masuk Kedalam Kriteria Pasal Ini Yaitu Artinya Bahwa Allah S.W.T. Menjadikan Rasulullah S.W.T. Sebagai Sumbernya Kecintaan Dan Sumbernya Kemuliaan Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Selanjutnya Besok Itu Adalah Lanjutnya Wami Suhada Min Namat Syafak Wal Mabar Saya Cukupkan Dulu Sampai Disini Mudah Mudahan Apa Yang Tadi Kita Simak Mudah Mudahan Bermanfaat Dan Apabila Penjelasan Saya Ada Kesalahan Atau Ada Keliruan Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Hadan Allah Wa Iyakum Ajma'in Wabillahi Taufiq Al-Hidayah Wa Min Rasuli Assalamualaikum Asyafah Wa Tarbiah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih.